Intro Halo selamat pagi pemirsa Sakti TV Bagaimana kabar anda? Semoga anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat Senang sekali saya Agni Saraswati Kembali hadir menyapa anda di program Sehat Selalu Yang tentunya selama 1 jam ke depan akan hadir Membersamai anda untuk membahas seputar dunia kesehatan Dimana pada kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda ya Yaitu terobsesi punya tubuh sempurna, hati-hati, body dysmorphic disorder Bersama narasumber kita yaitu Mbak Robik Anwardani, MPSI psikolog Selaku psikolog, salah satu psikolog maksud saya dari kota Madiun Baik pemirsa, kita semua pasti memiliki sesuatu yang tidak disukai Tentang penampilan kita Mungkin hidung yang kurang mancung, kulit gelap, atau mata yang terlalu kecil Biasanya keluhan ini hanya bersifat seliwetan gitu ya Karena kita menyadari itu hanyalah bagian dari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia Tetapi lain ceritanya bagi beberapa orang yang merasa tidak puas Sehingga sangat terobsesi dengan kecacatan tubuhnya Penting bagi mereka untuk mati-matian berusaha memiliki bentuk tubuh ideal Agar bisa diterima oleh masyarakat Jika Anda seperti ini, mungkin tandanya Anda memiliki gejala BDD Body Dysmorphic Disorder Lalu apakah BDD ini berbahaya untuk kesehatan psikis kita? Untuk itu pemirsa kita akan mengupas tuntas BDD Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini Mbak Robik, selamat pagi Mbak Robik Selamat pagi Mbak Agni Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Nah ini temanya agak lain nih ya Iya, biasanya kita bahas anak, kita bahasnya remaja nih Betul, oke ini kalangan remaja mungkin yang sudah mulai sadar diri untuk merawat tubuh dan sebagainya Benar, iya Nah ini tapi mungkin boleh dijelasin lebih detail Ini aku juga baru dengar istilahnya sih Mbak Maksudnya Body Dysmorphic Disorder gitu ya Ini mungkin boleh dijelaskan dulu, kalau dari sudut pandang seorang psikolog BDD ini sebenarnya apa sih? Iya, iya benar banget Kalau misalnya memang kita lihat itu kalau gangguan-gangguan mental atau gangguan psikis itu kan yang paling sering terjadi itu kan Atau yang paling sering dikenal itu kayak si Sofrenia semacam itu, itu kan mungkin sering ya Nah ini tuh terus ada memang salah satu jenis gangguan mental baru, bukan mental baru sih sebenarnya ini tuh yang belum terkupas aja gitu sih Yang belum terkupas aja, yang memang masih awam aja untuk masyarakat Tapi secara fenomenanya itu sebenarnya ada gitu 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 sih, nah kalau misalnya kita lihat pada dasarnya BDD, Body Dysmorphic Disorder semacam itu ya Nah Body Dysmorphic Disorder itu kalau misalnya kita mengacunya dari DSM-5 Karena kan kita sebagai seorang psikolog atau profesional kesehatan mental itu selalu punya buku panduan gitu Nah panduan untuk mendiagnosis gitu Nah kita menggunakannya DSM-5 ini, jadi Diagnostic and Statistical of Mental Disorder gitu Nah di dalam salah satu jenis gangguannya itu ada yang namanya Body Dysmorphic Disorder Nah ini ditandai dengan gangguan-gangguan atau keresahan-keresahan yang dirasakan oleh seorang individu Nggak cuma perempuan, nggak cuma laki-laki, jadi keduanya mungkin bisa gitu Jadi seorang individu yang mengalami keresahan terkait dengan kecacatan tubuhnya Jadi mungkin mereka menganggap bahwa gini Ada salah satu yang tubuhnya itu kurang sempurna semacam itu loh Kurang sempurna yang itu sebenarnya kecil banget Yang bahkan kalau misalnya orang lain lihat itu itu nggak kelihatan gitu Nggak kelihatan, tapi secara individu yang merasakan itu merupakan sesuatu gejala Atau sesuatu kecacatan fisik yang sangat amat parah banget semacam itu Untuk yang bersangkutan Bener, untuk yang bersangkutan semacam itu Nah pada dasarnya sebenarnya si penderita BDD ini itu tahu Kalau misalnya apa yang dipikirkan itu merupakan suatu hal yang tidak masuk akal Tetapi dia kesulitan banget untuk mengontrol hal yang dipikirkan yang nggak masuk akal ini gitu Jadi kenapa kok BDD ini masuk ke dalam suatu gangguan mental atau gangguan psikis Karena ini akan kalau misalnya ini terjadi dan ini terus menerus tanpa adanya intervensi yang intensif Mereka akan mengalami hal-hal yang mentalnya terus akhirnya menjadi mental breakdown semacam itu gitu sih Ini merembetnya ke sana Bener banget dan mengarah ke gangguan-gangguan yang lain gitu Nah itu yang mungkin jadi permasalahan istilahnya Kalau penyakit medis ya akhirnya endingnya jadi komplikasi gitu ya Kalau di psikologis pun juga mungkin sama kurang lebihnya yang akhirnya berdampak kepada penyakit psikis lainnya Jadi kalau di psikologis mungkin kalau di medis kan istilahnya komplikasi jantung Misalnya komplikasi dengan diabetes atau dengan darah tinggi semacam itu Nah ketika ada seseorang yang mengalami indikasi perilaku atau gangguan BDD ini Body dysmorphic disorder ini bisa jadi nanti akan comorbid gitu Jadi kalau istilahnya kami di psikologi itu comorbid jadi ada gangguan penyerta yang lain gitu Nah gangguan penyertanya yang lain itu kemungkinan mungkin bisa ketika ada yang mengalami Ini kok ini banget ya misalnya cacat secara fisik atau hidung yang tadi yang tadi Mbak Agni bilang Hidungnya kok pese misalnya gitu ya Majunya ke belakang gitu Majunya ke depan semacam itu Nah ketika mereka itu begitu amat sangat memikirkan ketidaksempurnaan itu Terus akhirnya menjadi pikiran yang kompulsif Mengarahnya ke body dysmorphic disorder dan mungkin ada gangguan penyerta yang lain Atau gangguan comorbid yang lain bisa mengarah ke depresi misalnya Terus habis itu gangguan citra tubuh semacam itu Baru denger juga ini gangguan citra tubuh itu yang kaitannya dengan orang yang tidak merasa puas dengan tubuh Nah ini mungkin boleh disimpulkan sedikit Mbak Apakah BDD itu juga termasuk kategori gangguan penyakit mental begitu? Iya kalau BDD bener banget jadi BDD itu atau body dysmorphic disorder ini memang termasuk salah satu gangguan mental gitu Karena apa? Karena ada pikiran kompulsifnya gitu Jadi masuknya kalau misalnya kita di dalam edis ini ada kategori-kategorinya semacam itu ya Nah di dalam ilmu psikologi pun di dalam panduan gangguan psikologi pun juga ada kategori-kategorinya gitu Jadi BDD atau body dysmorphic disorder ini masuk ke dalam salah satu gangguan mental yang itu rumpunnya masuk rumpun ilmu itu Bukan masuk rumpun ilmu, masuk rumpun gangguannya itu adalah obsessive-compulsive and related disorder Kenapa masuk obsessive-compulsive? Karena biasanya ini pikirannya yang kompulsif banget Padahal dia sadar tuh ini pikirannya nggak masuk akal Tapi dia kesulitan untuk mengontrol pikiran tersebut Dia ngerti kalau itu tuh nggak make sense gitu ya Ya bener Oke ya Ya mau gimana lagi? Ini salah satu bentuk jadi salah satu bentuk aware juga sih seharusnya untuk orang tua dan mungkin juga pemirsa yang ada di rumah yang punya kerabat Yang usia-usia remaja yang mulai menginjak sadar untuk merawat tubuhnya dan lain sebagainya Akhirnya muncul oh aku kurang A, aku kurang B dan akhirnya muncul perasaan seperti ini Aku kok gini sih, aku kok gitu sih Betul Oke ini mungkin jadi pembahasan yang menarik nanti di segmen berikutnya ya Mbak Robik Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Sehat Selalu Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas seputar terobsesi punya tubuh sempurna hati-hati Body dysmorphic disorder bersama narasumber kita yaitu Mbak Robik selaku psikolog di Kota Madiun Salah satu psikolog di Kota Madiun Nah kalau tadi pembahasannya di awal adalah apa sih sebenarnya BDD itu dari sudut pandang seorang psikolog gitu ya Mbak ya Tapi ini mungkin juga jadi pertanyaan untuk pemirsa yang ada di rumah Sebenarnya BDD ini termasuk delusika atau halusinasika atau bagaimana? Coba Nah mungkin sebelumnya kita samain persepsi dulu nih delusi sama halusinasi itu bedanya apa gitu ya Mbak Agni Karena sebelum kita menjawab pertanyaan bahwa BDD ini masuk ke golongannya delusi apa halusinasi atau mungkin enggak kayak gitu ya Nah kita perlu meluruskan dulu gitu Nah delusi itu kalau misalnya ditanya itu delusi apa halusinasi Nah sebenarnya delusi itu kayak semacam gini Delusi itu keyakinan yang dialami oleh seseorang misalnya seorang individu gitu terkait dengan sesuatu hal yang mana hal itu tidak nyata atau memang tidak benar adanya semacam itu Jadi enggak sesuai realitas Contohnya misalnya saya meyakini bahwa saya ini adalah keturunannya artis siapa semacam itu Padahal itu kalau misalnya dirunut ke garis keturunan enggak ada sama sekali gitu Tapi dia berperilaku seolah-olah dia itu keturunannya si tokoh besar ini semacam itu gitu Itu salah satu delusi yang mungkin jenisnya nanti mungkin di pembahasan berikutnya kita bisa bahas ya itu megalomania Jadi delusi yang mempercayai bahwa dia adalah seorang keturunan apa tokoh besar semacam itu Padahal enggak gitu padahal dia ya biasa aja kayak gitu Masyarakat biasa Masyarakat biasa aja Masyarakat jelata Masyarakat biasa gitu dan mungkin karena ada pengaruh delusi itu tadi akhirnya membuat dia berkehidupan atau bergaya hidup seolah-olah seperti keluarga itu Benar padahal dan itu pun ketika kita atau orang lain yang berada di sekitarnya meyakinkan dengan memberikan fakta itu mereka juga tetap enggak percaya semacam itu Oh denial gitu Iya mereka tetap enggak kok gini gitu Terus abis itu ada delusi yang lain delusi yang lain misalnya ada salah satu delusi itu namanya erotomania gitu nah erotomania itu adalah salah satu jenis delusi yang menganggap bahwa dirinya itu dicintai oleh seorang tokoh besar kayak gitu Jadi padahal si tokoh ini atau si orang tersebut itu sama sekali enggak kenal bahkan semacam itu Tidak tahu dia ada aja juga enggak tahu Ah benar kayak gitu itu juga ada juga Ada delusi kategoris Iya benar jadi ada yang semacam itu nah mungkin kemudian halusinasi ya nah halusinasi ini beda juga gitu halusinasi ini respon sensorik yang sebenarnya sama seorang individu itu dirasa ada tapi sebenarnya enggak nyata gitu Jadi seperti ketika ada seseorang yang merasa bahwa melihat sesuatu mendengar sesuatu terus habis itu merasakan kehadiran sesuatu semacam itu tapi sebenarnya yang dilihat didengar atau dirasakan ini enggak ada sama sekali atau enggak nyata gitu Iya bener halus iya gitu sih jadi delusi halusinasi itu semacam itu yang keyakinan kalau misalnya ada orang yang dibilangi atau ini loh enggak nyata tapi dia masih tetap masih tetap kekeh masih tetap percaya bahwa apa yang diyakini itu nyata gitu nah kembali lagi ke pertanyaan tadi apakah body dysmorphic disorder ini termasuk ke dalam salah satu delusi atau halusinasi sebenarnya enggak sih Kenapa karena lebih ke pemikiran kompulsif gitu jadi orang yang mengalami body dysmorphic disorder mereka sadar bahwa pemikiran mereka terkait dengan sangat amat memikirkan kecatatan tubuhnya atau kekurangan tubuhnya itu enggak masuk akal mereka sadar gitu tapi mereka enggak bisa ngontrol itu gitu sih jadi lebih ke pemikiran kompulsif gitu nah kalau misalnya kita mungkin bisa tarik lebih dalam lagi ke salah satu dasar teorinya Nah dasar teorinya mengatakan bahwa delusi dan halusinasi ini rumpun gangguannya ini masuk ke rumpun gangguan schizofrenia gitu bukan ke mental bukan tetap ke mental tapi tetap ada cabang yang lain gitu ada jalur lainnya Ada jalur yang lain gitu tapi kalau yang yang tadi kita bicarakan body dysmorphic disorder masuknya bukan ke rumpun schizofrenia schizofrenia spektrum atau schizofrenia disorder tapi masuknya ke obsessive compulsive and related disorder Oh yang pertama tadi iya bener gitu panjang sekali pemirsa itu kalau dijelaskan semuanya itu akan tidak cukup untuk satu segmen ini Tapi kurang lebih poinnya adalah bahwa ternyata BDD itu tidak termasuk kategori delusi ataupun halusinasi ini supaya tidak salah prospektif juga sih Benar benar jadi supaya pemirsa di rumah ini juga tidak self-diagnose menyatakan aku sedang berdelusi aku sedang berhalusinasi enggak eh ternyata BDD itu Ternyata mungkin iya gitu Oke nah ini secara tapi kalau sebenarnya BDD itu sendiri faktor resikonya itu seperti apa sih? Faktor resiko yang sehingga orang menjadi rentan mengalami ini semacam itu ya Nah sebenarnya ada beberapa hal sih gitu ada beberapa hal yang pertama kalau secara teori faktor resiko orang bisa mengalami body dysmorphic disorder itu faktor hereditas atau faktor keturunan gitu Jadi karena ini adalah rumpun dari gangguan obsesif kompulsif bisa jadi mungkin orang yang mengalami BDD atau remaja atau mungkin orang dewasa awal yang mengalami BDD mungkin dibesarkan dengan pol aso dari orang tua yang mungkin mengalami juga obsesif kompulsif disorder Jadi obsesif kompulsif disorder and related ini kan ada banyak macamnya Banyak lagi salah satunya adalah BDD Salah satunya adalah BDD semacam itu itu faktor pertama Faktor yang kedua adalah dan mungkin banget ini sangat amat menjadi faktor yang utama sih kalau menurut saya Ini standar kecantikan yang ada pada saat sekarang ini gitu Oh agak berat ya Iya Karena standar kecantikan yang sekarang ini pun lebih ekstrim kulitnya harus putih, badannya harus ramping, tinggi gitu ya Terus belum lagi kulitnya nggak boleh tuh ada koreng di kita juga boleh Ada factless gitu nggak boleh gitu kan Oke oke itu menjadi benar sih kalau mungkin orang awam bilangnya pun juga ada standar kecantikan yang ada saat ini pun pasti akan mempengaruhi faktornya menjadi salah satu faktor utama si munculnya BDD ini tadi Benar sekali Jadi sekarang kan orang-orang itu kan nge-spelling cantik itu kan bukan C-A-N-T-I-K kan Tapi rangsing, putih, tinggi, apa semacam itu Nah standar kecantikan itu yang terus akhirnya membuat seorang remaja yang memiliki konsep diri yang kurang gitu kan Konsep diri yang kurang dan mereka self-acceptance-nya kurang juga terus akhirnya memiliki citra tubuh yang tidak bagus gitu Nah orang yang memiliki citra tubuh yang tidak bagus mereka menganggap bahwa secara fisik ini kok ada yang kurang juga kurang terus gitu Terus akhirnya kemungkinan mengalami BDD ini apalagi bagi mereka yang sangat amat memperhatikan banget penampilan fisik gitu kan Betul Tapi ini mungkin aku boleh tambahin gak sih Mbak bahwa kalau faktor resiko ini gak cuma untuk cantik aja tapi ganteng pun kayaknya juga sama kan Oh iya bener banget Iya kan Karena kayaknya sekarang cewek-cewek di luar sana juga carinya cowok yang kanteng-kanteng itu pun juga banyak kategorinya kan Iya Sama kita menyetarakan gender lah supaya tidak merasa apa namanya terdiskriminasi si cowok-cowok ini Terdiskriminasi kok ini gitu Ya bener-bener banget sih Bener banget sih karena ketika standar kecantikan atau standar ketampanan ya gitu ya Mungkin lebih tepatnya standar kecantikan atau ketampanan ini sekarang sudah mulai paradigmanya sudah mulai berubah gitu sih Itu yang terus akhirnya memicu seseorang memiliki citra diri yang buruk itu tadi Apalagi kalau ceweknya suka nonton drakor Aku pengen punya cowok mirip opa-opa korea Aduh Si cowok juga sama Aku juga pengen punya cewek mirip onnya nih Iya bener-bener Yang itu tadi yang cantiknya banyak kategorinya Kategorinya banyak Betul Oke nah kalau misalkan Tapi kalau misalkan nih Mbak Dari Mbak Robik sendiri Kalau tadi kan aku menambahkan bahwa mungkin cewek aja pasti cowok juga sama merasakan hal seperti itu gitu ya Tapi kalau dari sudut pandang seorang psikolog rata-rata yang mengalami mungkin BDD itu banyakan cewek atau banyakan cowok? Kalau prevalensi ya saya bukan pendapat saya sendiri nih gitu Karena kalau pendapat saya sendiri mungkin bisa jadi di nilai subjektif nih sama pemirsa kan ya gitu Tapi saya bisa menjawabnya melalui ini sih beberapa jurnal mengatakan bahwa prevalensi kasus orang yang mengalami BDD ini ini kebanyakan memang prevalensinya perempuan lebih sering dialami perempuan gitu Karena mereka cenderung perempuan itu kan makhluk visual ya Jadi melihat sesuatu yang indah itu oh bagus banget apa Iya sih langsung anis gitu ya dan perasaan juga gitu ya Bener Pasti di protes sedikit langsung aduh kok aku dibilang gini ya masih gitu kan ya Iya jadi prevalensinya disana gitu ada perempuan lebih banyak tapi memang tidak menutup kemungkinan Ada juga kasus-kasus body dysmorphic disorder ini yang diderita oleh laki-laki Tapi kalau laki-laki lebih ke maskulinitas, berotot, semacam itu sih gitu Ya beda-beda lah ya Iya Kalau kita kan pahamnya sudut pandang perempuan Iya Kita tidak paham gitu Bener-bener Oke nah berarti yang paling utama dari faktor resiko munculnya BDD ini adalah Ya itu tadi, standar kecantikan dan ketampanan yang sekian berubah sekarang ya Karena dinamis sekali Nah tapi kalau untuk gejala mungkin Mbak Gejalanya tuh kira-kira gimana sih kita buat bisa mendeteksi bahwa aku tuh kena BDD gitu Nah gejalanya kalau misalnya kita mendeteksi mungkin satu gejala yang paling sering ya Yang paling sering itu adalah ketika kita atau mungkin orang tersebut itu sering banget ngaca gitu Sering banget bercermin tapi bercerminnya Ini aku gak nyinggung Mbak Agni loh ya Jadi sering banget bercermin tapi bercerminnya itu untuk melihat banget kecacatan tubuhnya gitu Oh bukan yang memuji diri Bukan memuji oh ini ya gitu enggak Tapi oh kok ini kayak gini ya misalnya ada jerawat sedikit aja atau jerawat kecil atau itu aja Nah itu dia itu sudah sering ngaca terus habis itu ngelihat kayak gini terus Membuat dia itu menjadi semakin apa ya semakin Berpikirannya itu semakin memuncak menjadi jadi dan terus akhirnya menjadi stres macam itu sih Itu salah satu gejala utama sih yang mungkin bisa dilihat Karena kalau biasanya cewek atau cowok biasanya bercermin kan mengagumi ya Oh lumayan kok ini kayak gini kayak gitu kan Nah tapi kalau orang yang dengan BDD oke ya mereka sama-sama bercermin gitu Tapi bercerminnya dengan lebih fokusnya ke hal-hal yang kekurangannya gitu Oke itu yang pertama yang paling gampang berarti ya Sering ngaca dan mungkin menjustifikasi diri sendiri Iya bener-bener Mungkin ada sih satu lagi sih satu lagi itu sering nge-compare gitu Jadi membandingkan Membandingkan dirinya dengan orang lain kayak gitu Jadi membandingkan Iya sering membandingkan dirinya dengan orang lain atau dengan standar media Sosial media itu kan sekarang cukup banyak ya Apalagi drama Korea, drama China Yang memiliki mereka bentuk tubuhnya yang Ya definisi dari cantik zaman sekarang semacam itu Kayak gitu Mereka sering membandingkan kondisi dirinya dengan kondisinya orang lain Sehingga mereka terus akhirnya nge-justifikasi lagi bahwa Aku itu langsung melabel ke dirinya bahwa dirinya itu memang gak cantik Dirinya itu memang gak ganteng dirinya itu memang Mungkin ada yang langsung nge-judge bahwa aku itu jelek semacam itu Terus habis itu ketika mereka memberikan justifikasi itu Mengarah ke gejala yang ketiga Gejala ketiga itu adalah Yang mereka terus akhirnya membuat mereka mengisolasi diri gitu Sampai segitunya Iya Mengisolasi diri Gak berani keluar rumah semacam itu Sampai Yang mungkin paling parah ya Merubah bentuk tubuh Ada yang operasi plastik misalnya Ada yang melakukan perawatan-perawatan yang sampai over semacam itu Gitu sih Yang terakhir nih saya suka nih pembahasannya Tapi nanti akan kita bahas di segi berikutnya Oke Pemirsa ya Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami Masih menyaksikan Sehat Selalu Membahas seputar terobsesi punya tubuh sempurna Hati-hati Body Dismorphic Disorder Bersama Mbak Robic Anwardani MPSI Psikolog Selaku salah satu psikolog Dari Kota Madiun Ini pembahasannya seru banget sih Kalau tadi Karena memang sebelum kita tutup tadi Ada pembahasan seputar gejala Orang-orang yang mengalami DEBD Dan ternyata yang paling finalnya adalah Kalau mereka tidak puas dengan apa yang mereka punya Mereka bisa saja melakukan operasi plastik Iya bener-bener Tapi gak bisa dipungkiri kan Maksudnya sekarang itu Kayaknya operasi plastik itu udah jadi hal yang umum gak sih? Bener-bener Gak kayak dulu kan Karena kan gini Karena gini Kenapa terus operasi plastik menjadi hal yang umum? Karena ada alasan medis Alasan kesehatan gitu loh Oke Nah untuk membedakan nih Untuk membedakan Karena kan gini Ketika operasi plastik yang zaman sekarang sudah menjadi suatu hal yang umum Berarti kita gak Tapi kita gak bisa ngejudge loh Ngejudge yang orang yang selalu melakukan operasi plastik itu Orang yang memang mengalami body dysmorphic disorder Belum tentu gitu Kenapa kok belum tentu? Karena ada alasan medis Misalnya Mereka melakukan operasi plastik karena masalah kesehatan Misalnya Walaupun juga tidak memungkiri bahwa ada juga Beberapa orang Unsur BDD-nya Yang menganggap bahwa Membikin-bikin alasan kesehatan itu juga Iya sih Ada sih Gitu Semacam itu Gitu sih Jadi kalau misalnya kita mau lihat bahwa Kalau misalnya aku gak operasi plastik Aku nanti jadi gak pede Semacam itu Nah ini yang mungkin perlu kita alasannya kan gak pede Bukan kalau misalnya aku gak operasi plastik Nanti aku menjadi gak sehat Semacam itu kan Nah gak pedenya Ini yang perlu kita mungkin Yang perlu kita counter Dan perlu kita aware ya Menjadi early sign bahwa Mungkin ini menjadi salah satu gejalanya Kita mengalami body dysmorphic disorder itu Gitu Betul Karena maksudnya sekarang Meskipun lazim ya Mbak Maksudnya sudah umum Sudah banyak sekali Orang-orang yang melakukan operasi plastik Tapi itu kan juga ada resikonya juga Iya Karena apalagi kalau gak ada alasan medis yang mengikuti Benar Kalau cuman karena gak pede Dan kemudian makan operasi plastik Pasti di kemudian hari akan ada resiko yang tidak baik Yang didapatkan tubuh kita kan gitu Iya iya benar banget Tapi sebenarnya kalau selain operasi plastik itu kan kita udah sering denger Yang kayak filler dagu lah Filler bibir lah Apalah di filler itu kan juga merubah sesuatu kan Nah kayak gitu apakah juga menjadi kategori beberapa orang mengalami BDD karena tidak puas dengan dirinya atau gimana sih Mbak? Tergantung Maksudnya tergantung begini Karena untuk mendiagnosis bahwa seseorang ini mengalami BDD atau enggak kan Kita perlu pemeriksaan yang cukup dalam dan pemeriksaan yang lebih lanjut ya Tapi dengan salah satu indikasi misalnya Oh dia pakai filler, dia pakai botox atau dia tarik benang apa-apa semacam itu ya Iya kan banyak ya Sebelum oplas ber apa namanya sudah ramai gitu kan Ada istilah-istilah tersebut yang sudah dimulai digunakan oleh masyarakat kita Benar 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 Nah apakah itu termasuk indikasi BDD? Nah tergantung kita bisa lihat dari kondisi mentalnya juga gitu Nah kondisi mentalnya Apakah ketika dia melakukan itu diberangkati dari citra diri atau penerimaan diri yang kurang gitu Kalau misalnya memang orang tersebut melihat bahwa melakukan itu karena citra diri atau penerimaan diri yang kurang terkait dengan bentuk fisiknya Bisa jadi karena itu menjadi salah satu hal yang menjadi indikasi dia mengalami BDD Tapi kalau misalnya dia menyukuri tapi karena ada tuntutan profesi nih misalnya Jadi model atau jadi apa semacam itu kan memang ada tuntutan profesi semacam itu ya gitu Dan memang harus good looking gitu kan Itu Tapi berangkatnya bukan dari lack of self-acceptance enggak gitu sih Nah itu akan membuat dia ya kita bisa gali lebih lanjut lagi kok gitu sih Jadi kita benar-benar perlu memilah dan benar-benar perlu menggali ketika seseorang ini mengalami BDD atau enggak gitu Karena memang ini adalah gangguan yang sifatnya sangat amat subjektif banget Beda dengan yang pembahasan yang lalu misalnya kita bahas tentang autism ini kan perilakunya kan kelihatan banget nih gitu kan Tapi kalau body dysmorphic disorder ini hubungannya sama pikiran Hubungannya sama pikiran yang kompulsif semacam itu Nah untuk menggali pikiran yang kompulsif ini yang kita perlu apa namanya penelusuran lebih lanjut lagi semacam itu Orang sih yang bersangkutan aja enggak bisa mengontrol pikirannya apalagi kita orang awam yang enggak merasakan Iya benar banget Nah ini yang sering terjadi gini Mbak Agni Ketika seorang BDD terus habis itu mungkin kita aware nih kita sebagai orang lain aware nih Karena dia sering banget misalnya ngajak atau berjermin tapi mencacati apa kekurangan tubuhnya semacam itu ya Khawatirkan kita ya Kita kan sebagai mungkin temennya atau mungkin kakaknya atau saudara atau keluarga itu mungkin sudah mengingatkan gitu Tapi si orang yang mengalami BDD ini mereka akan cenderung mengabaikan peringatan-peringatan dari keluarga itu gitu sih Dan mereka tetap terpaku sama pikiran yang kompulsif itu gitu Dan itu yang berbahaya ya istilah Iya Mau kanan kirinya didukung seperti apapun gitu ya mengomong baik sekali apapun Tapi kalau yang BDD ini masih mendenial menolak hal-hal semacam itu ya pasti akan tetap berat sih ya Iya dan itulah sulitnya ini Ketika penderita BDD ini sudah diingatkan terus sudah diperingatkan tapi terus sulitnya mendapatkan penanganan profesional adalah dari dirinya sendiri Jadi itu merasa gak perlu gitu loh Merasa gak perlu dan merasa dia sudah sangat amat melabel dirinya bahwa dirinya itu kurang dirinya itu gak bagus atau bagaimana semacam itu Itu yang menjadi kesulitan dan tantangan Jujur sih untuk tantangan bagi kami profesional kesehatan mental ketika kita mendapatkan klien atau pasien yang memang mengalami body dysmorphic disorder ini semacam itu Karena dirinya aja udah susah untuk mengungkapkan dia tuh pengennya gimana gitu ya Iya Apalagi untuk ditangani oleh profesional gitu kan Iya Tetapi kalau misalkan kayak gini apa BDD nih kita sebutnya Sebenernya pasti kalau tadi kan ada pertanyaan siapa sih yang paling sering menjadi orang BDD lah istilahnya gitu ya Iya yang paling rentan gitu ya Pasti rentannya adalah kebanyakan perempuan itu berdasarkan prevalensinya ya Bukan dari kita Nah tapi kalau misalkan dari prevalensi jurnal yang mungkin sering Mbak Robi baca begitu ya Yang paling sering itu usia berapa sih? Iya rentan usia ya Rentan usia yang paling sering atau mungkin paling rentan ya Lebih rentan mengalami body dysmorphic disorder ini itu adalah rentan usia remaja gitu Rentan usia remaja sampai dewasa awal Karena apa? Kenapa kok remaja sampai dewasa awal? Karena pada masa-masa itu itu adalah masa yang mereka itu masih mengidentifikasi belajar mengidentifikasi dirinya kan Iya sih Misalnya Agni Saraswati itu seperti apa sih remaja yang dulu semacam itu Nah bener ya Itu yang mereka Kalau flashback ke jaman dulu Bener kata Mbak Robi Usia-usia itu kita mulai Yuh kok badanku begini kok kulitku begini bener sih Mulai aware sama penampilan fisik semacam itu Nah kalau misalnya kita aware sama penampilan fisik dan kita paham bahwa Oh misalnya terkait dengan berat badan nih ini yang sering Jadi yang paling sering Apa ya bagian tubuh yang paling sering dialami yang menjadi penderita BDD itu Ada yang biasanya sebagian besar sih berat tubuh sih berat badan gitu sih Yang paling bikin BDD pokoknya Ya berat badan terus nanti mungkin ke bentuk-bentuk fisik yang lain semacam itu Nah kok semacam ini ya apalagi pubertas ada gitu kan Karena kalau misalnya masa-masa pubertas kita kan terus akhirnya kan perubahan tubuh Perubahan fisik itu kan ada banget nih Mungkin entah kalau nggak peningkatan berat badan secara yang cukup signifikan Atau perubahan tubuh yang lain semacam itu Dan kita sudah mulai aware Nah seorang remaja yang sudah mulai aware dengan penampilan fisiknya Tetapi tidak di counter dengan apa namanya citra diri yang bagus Terus habis itu penerimaan diri yang bagus Nah kemungkinan akan rentan mengalami body dysmorphic disorder ini Nah terkait dengan dewasa awal karena kan dari remaja sampai ke dewasa awal nih gitu kan Nah dewasa awal adalah memang ini PR dari si remajanya ini gitu loh PR yang belum terselesaikan terus akhirnya numpuk-numpuk-numpuk sampai di dewasa awal itu lagi gitu Belum lagi masuk ke quarter life crisis Wah panjang sih Ini aja ngurusin tubuh aja belum kelar Apalagi ngurusin karir dan kehidupan yang lain gitu ya Ya namanya hidup itu memang berat Iya Tapi dijalani kok Tapi harus dijalani kan Harus dijalani dan dinikmati Iya bener banget Oke Baik nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan seru kita Seputar body dysmorphic disorder ini seperti apa Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami masih di Sehat Selalu Membahas seputar body dysmorphic disorder Orang-orang yang mungkin terobsesi punya tubuh sempurna Ini harus waspada nih ya Bersama dengan arah sumber kita yaitu Mbak Robi Salah satu psikolog dari kota Madiun Yang ternyata memberikan informasi Cukup banyak seputar BDD ini yang bikin sik-sik-sik gitu Dan kayaknya waktu durasi satu jam ini kurang Kalau membahas BDD to ya Mbak Iya bener-bener Ternyata Nah ini terutama mungkin yang jadi Apa ya Yang jadi fokus juga mungkin ya Mbak Sebenarnya yang Selain kayak tadi nih Mbak Robi Kan sempat bilang bahwa mungkin berat badan itu menjadi salah satu obsesi Orang yang BDD gitu ya Yang mengalami BDD gitu ya Tapi ada gak sih faktor lain yang selain berat badan kayak gitu Ada sih tentunya Karena kan aspek fisik itu kan gak cuma berat badan aja ya gitu kan Aspek fisik itu kan Atau bagian fisiknya tubuh manusia itu kan gak cuma terkait dengan berat badan doang gitu Jadi beberapa penderita yang mengalami body dysmorphic disorder ini Mereka biasanya terobsesi sama kecacatannya itu Selain kekurangan berat misal bukan kekurangan berat badan ya Ketidaksempurnaan berat badan Ada juga yang berkaitan dengan fisik yang lain gitu Nah fisik yang lain misalnya adalah Ini Muka yang gak simetris Muka yang mungkin Kalau simetris itu kan Karena sekarang itu kan ada sih Kemarin saya sempat melihat salah satu konten di Instagram Itu kan mengatakan bahwa Mukanya itu artis korea itu harus simetris gitu Jadi kanan sama kiri harus sama Semacam itu kan Nah itu bisa jadi menjadi salah satu bagian yang mungkin Orang yang mengalami BDD ini menjadi suatu concernnya mereka gitu Maksudnya concernnya itu adalah concern yang pemikiran kompulsif itu gitu Jadi bentuk wajah yang gak simetris Terus habis itu mungkin bentuk wajah yang mungkin bertekstur Semacam itu Terus bentuk tai lalat yang sering Kadang-kadang gitu Tai lalat Terus habis itu sangat amat gak bisa menerima bahwa Kita itu dihadiahi atau dianugerahi dengan tai lalat yang mungkin tidak pada tempatnya Semacam itu Yang nyaman Terus akhirnya tidak nyaman gitu Jadi bentuk bentuk tubuh bentuk wajah itu juga terus habis itu kulit Biasanya kulit jadi warna kulit Iya warna kulit Karena kan standar kecantikan zaman sekarang katanya Cantik itu yang kulitnya putih gitu Jadi yang sawo matang yang kayak kita semacam ini Yang karamel susu kayak gitu Yang mungkin coklat semacam itu Itu bukan definisi cantik zaman sekarang semacam itu Kita cantik versi kita sendiri Bener banget Kita sangat cantik versi kita sendiri Itu itu Jadi warna kulit sering banget di ini Menjadi apa ya Menjadi hal yang perlu diperhatikan juga gitu Nah selain warna kulit adalah model rambut gitu Model rambut Model rambut juga sama mbak Iya bukan model rambut sih Jenis rambut Ada beberapa rambut yang lurus keriting Nah definisi Definisi cantik zaman sekarang itu kan yang model rambutnya itu harus lurus Kayak ya iklan shampoo semacam itu kan Memang ya manusia itu banyak maunya Bener banget gitu kan Itu sih Jadi hal-hal bagian-bagian tubuli itu yang terus akhirnya membuat Orang yang mengalami body dysmorphic disorder itu begitu memikirkan kekurangannya Sehingga mereka memunculkan pikiran-pikiran yang kompulsif dan akhirnya berdampak Tidak bagus terhadap kesehatan mentalnya gitu Oke yang artinya kalau mungkin boleh disimpulkan juga bahwa yang paling di concern itu Yang kelihatan oleh orang lain mungkin ya mbak Iya Kalo kulit itu kan kelihatan sama orang nih rambut juga mungkin kelihatan sama orang Dilihat sama orang artinya Artinya kayak memunculkan rasa bahwa Kalo aku tuh harus dilihat sama orang tuh perfect gitu loh Iya Terobsesi itu Oke Itu tadi kenapa makanya BDD ini kalo misalkan dibiarkan berlarut-larut Si yang bersangkutan ini tidak bisa melerai BDD nya dengan baik Iya bener bener Melerai pikiran-pikiran kompulsifnya itu tadi dengan tidak baik Ya akan menjadi BDD dan mungkin bisa jadi gangguan mental yang lainnya Iya bener bener Komorpid dengan gangguan mental yang lain Betul banget Nah ini mungkin kalo misalkan ada nih mungkin sebagai sesi edukasi juga nih mbak Boleh Kalo misalkan pemirsa yang di rumah ada yang melihat kanan kirinya atau dirinya sendiri sedang mengalami BDD begitu ya Kira-kira deteksi dini seperti apa yang bisa dia lakukan gitu Iya deteksi dini yang seperti apa yang bisa dilakukan ketika kita atau mungkin orang di sekitar kita itu Jangan-jangan ini kok body dysmorphic disorder ya gitu Nah kita bisa kenali dari gejala-gejalanya tadi gitu Nah deteksi dini yang bisa dilakukan adalah dengan ngeobservasi gitu Jadi melakukan observasi atau melakukan apa ya melakukan bukan penggalian sih Kalo penggalian itu kan sudah ini banget ya Jadi Apa namanya udah teoritis banget Iya teoritis banget gitu ya Jadi melakukan observasi ke yang bersangkutan terus habis itu kita coba gali dengan motivasinya Motivasinya ketika mungkin karena kan gejala-gejala yang tadi ya mungkin bercermin comparing semacam itu Nah kita bisa coba ini kita coba observasi dan coba tanyain loh kenapa sih kok sering bercermin gitu Jadi alasannya Jadi reason ketika mereka melakukan perilaku itu Karena kan tadi kan kita sudah bahas nih gejala-gejalanya kan Nah reason ketika mereka melakukan itu itu apa gitu Kalo misalnya reasonnya itu adalah Iya ini kayak gini terus habis itu jawabannya aku tuh sebenernya pengen gak mau ada ini tapi ini kok ada sih semacam itu Nah itu mungkin indikasi deteksi awal gitu Itu yang bisa kita lakukan gitu sih Nah cuma kalo misalnya itu kan orang lain ketika melihat perilaku orang lain yang mungkin memunculkan gejala ya Nah tapi bagaimana dengan dirinya sendiri gitu kan Ini nah dengan dirinya sendiri ini yang agak terus habis itu yang mungkin agak apa ya agak agak sulit gitu Kenapa agak sulit karena itu tadi kembali lagi ke body dysmorphic disorder ini ditandai dengan pikiran yang kompulsif gitu kan Nah pikiran yang kompulsif ini dan kita sebagai individu yang mungkin mengalami beda diri kita itu kadang-kadang mungkin akan telat sadarnya gitu loh Nah telat sadarnya nah ketika kita sudah mulai telat sadarnya itu mungkin gini hal yang bisa kita aware terhadap diri kita mungkin bisa menjadi edukasi juga itu tadi Adalah ketika apa yang menjadi pikiranmu apa yang menjadi pikiranmu terkait dengan bentuk fisik tubuhmu ini sudah mengganggu kehidupan sehari-harimu Misal kalau misalnya ada jerawat gitu ya nah ketika jerawatmu itu sangat amat mengganggu sampai kamu itu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari Misalnya bekerja kuliah sampai mengisolasi diri rasanya kamu perlu untuk konsultasi ke profesional gitu sih Kalau misalnya sampai mengganggu terus akhirnya membuat dia mengisolasi diri membuat kita mengisolasi diri Nah itu yang rasanya waktunya si orang atau yang bersangkutan ini perlu konsultasi ke profesional gitu Oke kalau pokoknya sudah sampai benar-benar menjauhkan diri dari kerumunan dan sebagainya karena satu dan lain hal yang dirasa tidak nyaman Apalagi didasari dengan minder apalagi didasari dengan insecure semacam itu Dan comparing itu tadi Iya benar banget Wah ini yang paling utama sih intinya kalau sudah muncul kalau untuk mendeteksi dirinya kurang lebih kalau ada muncul perasaan-perasaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Robic Baik alangkah lebih baiknya langsung menuju ke psikolog paling tidak Iya benar-benar Supaya ngobrolnya supaya ngobrolnya itu lebih terarah jadi bisa diarahkan ke ini beneran begini nggak sih Ini begini nggak atau kayak gitu jadi lebih tahu alasannya oh kenapa kalau saya seperti ini supaya nggak self-diagnose ya Iya tapi mungkin ini kalau misalnya remaja ya kalau remaja mungkin gini gini sih sekalian edukasi juga mungkin remaja itu kan SMP ke SMA Nah mungkin bisa ini dulu counseling dengan guru BK nya dulu itu nggak apa-apa karena layanan di BK itu nggak hanya layanan Apa namanya layanan untuk ngurusin poin ya Ngurusin poin sama ngurusin kamu nanti bakal melanjutkan sekolah kemana tapi juga ada layanan semacam itu juga kok pengembangan diri juga gitu Berarti masih kalau misalnya nggak memungkinkan untuk pergi ke psikolog gitu ya masih bisa dilakukan di sekolah Bener-bener Ini bisa tanya-tanya karena kalau biasanya tuh gini mbak kalau remaja itu ya curhat sama temennya aku tuh insecure muka aku kok begini-begini Pasti sama temennya ditimpalin gini Nggak kamu lu nggak pakai cuci muka kamu lu nggak begini nggak pakai obat jerawat pasti gitu Iya Yang ada kan makin insecure ya Makin insecure iya bener banget jangan salah tempat untuk cerita Nah Lu kan yang dapat solusi malah bikin pusing Tambah pusing ya bener banget Oke karena mungkin seumuran dan bisa jadi permasalahannya juga sama Iya Oke alangkah lebih baiknya selain deteksi diri dirinya sendiri langsung datang ke psikolog Kalau tidak memungkinkan bisa dimulai dari lingkungan keluarga dulu mungkin atau sampai ke BK dulu ke sekolah Oke nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita seputar BDD ini seperti apa Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sehat Selalu Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami masih di Sehat Selalu membahas seputar terobsesi punya tubuh sempurna hati-hati body dysmorphic disorder Bersama narasumber kita Mbak Robik Anwardani MPSI psikolog selaku salah satu psikolog dari kota Madiur Nah kalau tadi sudah ada deteksi dini dan lain sebagainya gitu ya mungkin ini yang paling utama deh Mbak Karena kita udah di segmen terakhir ya Iya Yang paling ekstrimnya saya juga pengen nanya nih sebenernya Dampak apa sih sih yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengalami BDD ini? Iya, dampak apa yang ditimbulkan ketika kita atau mungkin orang di sekitar kita itu mengalami body dysmorphic disorder Nah sebenernya ada beberapa dampak sih dan beberapa dampak ini mulai dari level yang paling ringan sampai ke level yang paling parah semacam itu gitu Yang paling ringan apa dulu nih? Nah yang paling ringan adalah ya itu tadi isolasi terus akhirnya membuat memiliki citra tubuh yang tidak bagus Terus akhirnya membuat mereka menjadi apa ya bersikap antisosial terhadap kehidupan sosial gitu Nah ketika seseorang mengisolasi diri dari kehidupan sosial nah tentunya mereka akan pikiran kompulsifnya kan akan semakin liar tuh gitu Karena kan nggak di-counter gitu kan Nah ketika pemikiran kompulsifnya menjadi semakin liar terus akhirnya mengarah ke apa namanya bisa mengalami depresi bisa mengalami kegangguan yang lain Nah salah satu gangguan yang paling related sama BDD ini yang sering terjadi itu adalah gangguan makan gitu biasanya Karena biasanya terobsesi sama bentuk tubuh ya bentuk tubuh yang ideal bentuk tubuh yang langsing semacam itu Nah mengalami gangguan makan bisa ke anoreksia bisa ke bulimia semacam itu Iya terus itu yang mungkin sudah cukup levelnya cukup sedang ke parah ya kayak gitu Jadi itu yang perlu kita perlu kita perhatikan banget nah sampai level parahnya adalah ketika mereka sudah benar-benar nggak bisa menerima dirinya Dan mereka benar-benar ngejudge pikiran kompulsifnya dengan sangat amat liar bisa jadi mengarah ke tindakan mengakhiri hidup semacam itu Paling parah ya Iya gitu apalagi belum ditambah dengan exposure sosial media yang kembali menunjukkan bahwa cantik itu seperti apa Ganteng itu seperti apa semacam itu Dan pikiran kompulsifnya yang makin tidak bisa dikontrol Iya benar Wah cukup bahaya ternyata ya Bahkan padahal saya pikir isolasi tadi termasuk kategori yang berbahaya ternyata justru masih kategori dampak yang ringan lah Iya Oke ini cukup berdampak yang tidak baik untuk kehidupan kita memang pemirsa ya Nah tapi saya yakin juga pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran Kira-kira untuk pengobatannya sendiri dari orang-orang yang mengidap BDD gitu ya body dysmorphic disorder ini seperti apa sih Apakah mereka tidak bisa sembuh atau harus minum obat seumur hidup atau bagaimana Sebenarnya gini sih pengobatan untuk body dysmorphic disorder ini ya memang kolaborasi ya gitu Karena memang gejalanya itu tidak hanya gejala psikis aja Walaupun memang gejala utamanya itu gejala psikis gitu kan Gejala psikis ini Gejala psikis yang pikiran yang kompulsif ini kan tentunya akan merembet Merembet ke gejala-gejala yang lain Ansayati terus habis itu mengalami kecemasan yang tidak berani keluar rumah semacam itu kan gitu Nah bagaimana dengan pengobatannya Nah kalau saya sih lebih menyarankan pengobatan yang kolaboratif gitu Jadi pikirannya juga diperbaiki dengan terapi di psikolog Dengan menggunakan salah satu teknik terapi yang sering bisa digunakan itu adalah Cognitive Behavioral Therapy Jadi dengan melakukan restrukturisasi kognitif Jadi kognitif atau pikiran kita itu kan sudah terstruktur nih Terstrukturnya adalah ketika orang-orang BDD itu kan Aku ini, aku itu, bentuk tubuhku kayak gini Nah ini yang dilakukan restrukturisasi Jadi melakukan penstrukturan kembali gitu Diubah lah, diresep mungkin ya Diresep, aduh kayak komputer nih gitu Supaya nggak punya pikiran kayak gitu lagi Iya, jadi perlu direstrukturisasi Perlu, nah restrukturisasi ini caranya dengan bagaimana? Caranya dengan meningkatkan self-acceptance itu tadi gitu Penerimaan diri Iya gitu, tapi itu aja nggak cukup Kita juga perlu bisa, perlu diimbangi dengan farmakoterapi juga gitu Nah farmakoterapinya biasanya yang sering diresepkan oleh mungkin psikiater itu adalah obat-obat antidepresan Karena untuk mengurangi gejalanya gitu Jadi untuk mengulangi gejala-gejala itu bisa diresepkan obat antidepresan itu gitu Supaya nggak makin parah Iya benar-benar Artinya nggak cuma dari luarnya aja yang dilakukan pengobatan mungkin ya Tapi dari dalam pun juga harus dilakukan pengobatan Nah yang paling terakhir deh Mbak Pertanyaan terakhir itu sebelum kita tutup ya Cara mencegah supaya kita tidak menjadi orang kategori BDD itu seperti apa? Cara mencegah, ini usaha preventif banget nih ya Jadi cara mencegahnya Yang harus di pertama kali kita lakukan Kalau misalnya kita aware, ternyata ada ya gangguan psikis yang namanya body dysmorphic disorder Yang ditandai gejala bahwa kita sangat amat terobsesi sama bentuk tubuh yang sangat amat sempurna Mulai dari kepala sampai kaki gitu ya Gimana sih caranya kita sebagai seorang pribadi untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi pada kita Nah yang pertama adalah kita bisa melakukan ini sih Mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Tuhan Itu yang pertama sih Jadi kuncinya supaya kita bisa tercegah atau terhindar dari body dysmorphic disorder itu adalah Syukuri apa yang sudah di Tuhan kasih gitu loh Syukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan dan kemudian terima itu gitu Nah mensyukuri itu kan macam-macam caranya Ya salah satunya adalah merawat bukan merubah gitu sih Jadi merawat dan bukan merubah itu gitu sih Jadi supaya kita tercegah dari atau terhindar dari body dysmorphic disorder Yang utamanya itu Yang kedua adalah growth mindset Jadi miliki growth mindset pikiran yang memang berkembang bukan fixed mindset bahwa Cantik definisi dari cantik itu harus ini 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 yang kayak tadi gitu Tapi pikirnya miliki pikiran yang berkembang atau mindset yang growth yang mengatakan Yang ini bahwa cantik itu gak hanya masalah fisik Tapi cantik itu juga masalah jiwa masalah attitude juga gitu loh Lawang kontes kecantikan di Indonesia aja itu gak cuma beauty aja Tapi brain juga behavior juga kan gitu sih Jadi masalah cantik itu gak hanya masalah Oh secara fisik aku cantik secara fisik itu bentuk tubuhku bagus Tapi bagaimana dengan attitudemu Bagaimana dengan pikiranmu Bagaimana dengan penyam apa ya Pembawaan tubuhmu semacam itu Itu sih Itu yang paling penting Iya jadi miliki mindset yang bahwa cantik itu gak cuma secara fisik aja Tapi jiwa juga perlu kecantikan juga kok gitu sih Bikiner beauty ya Iya bener Tapi yang paling utama bener yang pertama tadi adalah Bersyukur sama apa yang udah kita miliki Sama apa yang udah dikasih Tuhan gitu ya Iya Gak usah banyak protes Artinya kalau kita udah dapet yang seperti ini Ya itu memang terbaik buat kita gitu Iya Tinggal bagaimana kita merawat dan menjaga bukan merubahnya Nah ini kan jadi catatan untuk pemirsa supaya bisa mencegah BDD Oke Mbak Robik mungkin ada yang disampaikan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita pada pelagi hari ini Boleh Mungkin gini sih menyambung dari tadi ya dari pencegahan tadi ya yang mengatakan bahwa cantik itu gak semata-mata secara fisik saja Tetapi juga secara jiwa juga Nah mungkin saya akan menutup dengan satu kalimat pendek bahwa you are beautiful just the way you are Mungkin itu aja sih Mirip lagu ya Tapi emang bener Sekalimat itu aja maknanya udah dalem banget Bener Kamu tuh cantik dengan kamu sendiri udah pokoknya dengan caramu sendiri Kamu cantik apa aja ya Kamu udah gak usah diapa-apain gak usah dirubah gak usah di macem-macemin Apalagi seperti tadi yang kita singgung juga di awal bahwa oplas filler dan lain sebagainya Itu pasti akan ada dampak di tubuh kita ya Mbak Entah dampak penolakan kah atau dampak jangka panjangnya kah Kan kalau kayak gitu-gitu gak permanen ya Mbak Bener Setahun, dua tahun, sepuluh tahun Eh ntar kalau udah lama-lama Harus di retouch juga Ya harus di retouch juga Gak mau kan keluar duit banyak-banyak pemirsa Gak usah mending daripada dibuat merubah tubuh yang menurut pemirsa mungkin kurang sempurna Lebih baik dipakai untuk merawat Iya bener banget Itu akhir kata dari saya Baik, terima kasih kepada Mbak Robi Sama-sama Agni Sudah mampir kesini lagi untuk bisa sharing kepada pemirsa Tentang body dysmorphic disorder yang pasti jarang banget didengerin Masih awam lah ya Dan terima kasih juga untuk pemirsa anda di rumah atas kebersamaannya Saya Agni serta Mbak Robi Dan juga seluruh crew yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan anda Selamat beraktifitas Selamat pagi Dan sampai jumpa Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi